Intro Hai selamat siang semuanya Saya Kak Rose Hari ini ditemani oleh Mas Vicky Dan kita sama-sama akan rompe No Secret Saya punya tamu-tamu istimewa Salah satunya adalah yang dulu 14 tahun yang lalu ya Aku masih di acara lain Aku ngomongin dia Dia ada di dalam aku belum sempat ketemu Hari ini aku ketemu sama yang sekarang namanya adalah Maria Eleanor Baik pemirsa sekarang kita sudah bersama dengan Maria Eleanor Panggilannya Maria berarti sekarang Maria Atau ada panggilan kecil Gak ada ya Maria Oke kita lihat dulu profil Maria Lydia Pratiwi model sekaligus pemain sinetron Berusia 33 tahun yang pernah berperan sebagai genie dalam sinetron untung Ade genie ini bebas bersyarat pada 29 April 2013 Dan dinyatakan bebas murni pada 24 November 2018 Karena kasus pembunuhan berencana pada 28 April 2006 Hingga difonis 14 tahun penjara 7 tahun menghilang usai bebas bersyarat pada September 2020 Pertama kali Lydia muncul ke publik dengan mengganti namanya menjadi Maria Eleanor Dan mengaku sempat ingin bunuh diri karena depresi atas kasus pembunuhan yang melibatkan dirinya Apakah yang membuat Maria Eleanor mau bercerita ke publik setelah lama menghilang? Dan benarkah alasannya mengganti nama agar bisa lepas dari bayangan kasus pembunuhan? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Ini Maria Dita 14 tahun yang lalulah ya Berita tentang kamu, kasus kamu itu ramai sekali Dan bahkan kamu tuh akhirnya Dulu Carlos termasuk yang nyinyirin gak sih? Kalau aku dulu konsepnya bukan nyinyirin Ninyirin dibayar ya? Karena aku hanya baca skrip ya Lidia keras ini Wih gitu Nonton gak sih kamu? Kamu nonton pemberitaan-pemberitaan tentang kamu gak? Kalau pas liat, maksudnya pas sempet liat ada TV Kelihatan Tapi gak, karena kan gak bebas kan Ya apa yang kamu rasakan pada saat itu? Pada saat itu kamu di usia 19 tahun Kamu menjadi pusat pemberitaan dengan kasus yang cukup berat Menghadapi ponis yang juga gak mudah buat kamu di usia 19 tahun Udah lah itu gak usah dibahas Apa gak yang kamu rasain waktu itu? Dengan pemberitaan? Down banget Walaupun muka kamu kan kayaknya keliatan Itu capanya di dalam sedang bergejolak Iya di dalam tuh lagi Udah kayak Diring tinju kali ya orang lagi Down-down banget Sedih apa? Apa yang kamu sedihkan? Ya aku kehilangan Masa depan aku ya Kamu merasa akan kehilangan masa depan? Bukan akan tapi Udah kehilang Kehilangan apa? Iya kan Apa yang hilang? Semua muanya Yang paling berat apa? Kehidupan pribadi ya Pekerjaan Karir ya karir pekerjaan kuliah Ketemanan Pertemanan Nama baik Nama baik Nama baik Dan itu yang harus kamu hadapi Yang membuat kamu sedih Marah? Sempat? Kepada apa? Atau kepada siapa? Kepada apa? Dan kepada siapa Udah gak waktunya lagi aku Bahas sekarang gitu ya kan Masih marah? Masih marah? Enggak marah Tapi Sudah Memilih untuk Menyudahi Semuanya Maksudnya dalam artian benar-benar udah tidak berhubungan lagi Supaya lukanya juga Pelan-pelan bisa sembuh Marah itu berarti ada sesuatu yang sebenarnya kamu ingin lakukan Tetapi terhalang Karena Sosok ini Sekarang sudah bisa kamu lakukan? Bukan terhalang sosok ini Maksudku Ya marah dengan keadaan Marah dengan beberapa pihak Iya Tapi aku Lebih memilih Akhirnya Diem dan Mencoba Tenang Ya Kayak artikel-artikel sebelumnya kan Diberitain aku Depresi Down Mau sempet Coba melakukan hal yang tidak baik Maksudnya bunuh diri Ya betul Tapi Akhirnya aku mikir lagi Aku gak boleh jadi Orang yang pengecut Menghadapi kehidupan ini gitu loh Toh Buktinya kan Akhirnya Kita bisa ketemu juga Akhirnya ada hari ini kan Akhirnya ada hari ini Akhirnya ada hari ini Yang gak terbayang gitu loh Berapa lama sampai akhirnya kamu bisa Sampai di titik itu Aku jangan jadi pengecut Untuk Baru berani menghadapi Kenyataan Karena akan ada hari Yang lain Berapa lama Sampai akhirnya kamu ketemu Pencerahan itu Sekitar Untuk ketemu hari itu Sekitar Empat lima tahun ya Empat lima tahun Jadi kamu menggambarkan Empat lima tahun di awal itu Sebagai masa-masa apa Sebagai masa-masa yang Kiamatnya aku Kiamatnya aku Lama ya Lama Dan setelah Setelah keluar Maksudnya setelah melewati fase empat lima tahun itu Sampai aku harus Gak boleh jadi pengecut nih Dalam hidup gitu ya Sampai hari ini juga aku masih berjuang Untuk Untuk bisa Jauh lebih tenang Jauh lebih Berani menghadapi kehidupan Dan jauh lebih Berani punya mimpi lagi lah gitu loh maksudnya ya Berani punya mimpi lagi Sempat tidak berani punya mimpi Sempat Sekarang sudah berani punya mimpi Pelan-pelan Dengan proses Ketika kamu di usia 19 tahun Harus menjalani fonis hukuman Dan sesudah Kamu boleh menghirup udara bebas Tentu dua hal ini punya tantangan yang berbeda Yang paling menakutkan ketika masuk apa Dan apa yang menakutkan ketika kamu keluar Yang paling menakutkan ketika masuk Kak itu kan Satu tempat yang Kita nanya orang Siapapun gak akan ada yang pernah mau Masuk ke tempat itu ya kan Dibayar berapapun orang juga gak akan pernah mau Ibaratnya itu tempat mungkin ya Kalau dibilang nerakanya di dunia Orang akan mikir itu kali ya Gak ada yang mau milih itu Tempat itu gak enak Dalam bentuk Image-nya, stigma-nya, segala-nya Pokoknya itu tempat yang orang ditanya Pengen gak coba kesana Pengen gak coba ngerasa ini gak akan ada yang mau Ya aku pun Shok setengah mati Saat bangun harus melihat Oh sekarang tempatnya begini ya Jadi terbingung-bingung Terheran-heran gitu ya kan Stigmanya Iya Tadi bilang nama baik Teman-teman hilang Masa depan hilang Itu yang menakutkan Setelah keluar Apa yang paling kamu takutkan Atau pada saat kamu mau Melangkah sampai kamu harus Tujuh tahun dulu nih Kamu bilang adalah menghormati proses hukum Tapi kan pasti ada hal lain yang membuat Ya Situasinya kamu gak tahu yang harus kamu ada Apa? Masih menakar respon orang terhadap diri kamu Ya kalo menakar respon orang Aku udah pasrah lah untuk Kayak gitu aku udah pasrah Maksudnya Aku gak bisa berupaya Eh harus suka Harus percaya aku Harus dengerin aku dong Gitu ya Gak bisa kayak gitu Jadi aku pasrah Pasrah lah untuk hal itu Tapi kalo Kenapa sekarang baru keluar Dan kemarin-kemarin memang Gak terkesan Yang mungkin diem sama sekali Ya memang itu menghormati proses hukum Ketakutannya Ya aku Khawatir bergaul sama orang Itu khawatirnya besar Khawatir apa? Khawatir Termanfaatkan Khawatir Salah langkah Khawatir Macem-macem Khawatir dimanfaatkan Khawatir Salah langkah Karena pernah Ada orang yang membuat kamu Salah langkah Salah langkahnya Dalam artian begini Salah langkah termasuk ya Salah mempercayai orang Ya kan Banyak berjalannya waktu Sampai setelah aku di luar Ada yang seperti itu kak Oke Akhirnya kamu sekarang setelah tujuh tahun Kamu keluar sudah tujuh tahun yang lalu Tapi akhirnya sekarang kamu sudah bisa lebih terbuka Apa sebenarnya yang ingin kamu sampaikan? Terhadap siapa? Siapa? Terhadap siapa? Kepada siapa sebenarnya kamu ingin menyampaikan? Dan apa? Enggak kalau Kepada keluarga ada? Enggak lah kalau kepada siapa Aku enggak berpikir kepada siapa gitu ya Maksudnya kalau Ingin menyampaikan mungkin aku ingin menyampaikan kepada Masyarakat di luar Siapapun itu yang Mungkin dalam menghadapi kehidupan sedang dalam masa down Ya aku cuma berharap Ya tidak menjadi pengecut dalam hidup Karena ketika kita berjuang Ketika kita fight Ya buahnya sih ada di depan sih Buahnya ada di depan Ada yang ingin kamu klarifikasi tentang Lydia Pratini? Kalau klarifikasi apa segala macem Aku rasa bukan waktunya lagi sekarang ini Karena toh semua sudah aku jalankan Semua sudah dilewatin dan sudah dilaluin Ya aku sih berharap Akhirnya Nanti kalaupun belum sekarang Ya masyarakat yang masih menilai negatif ke aku Akhirnya bisa dibukakan mata hatinya Bisa menerima aku Setidaknya mereka Coba mengenal aku seperti apa Dan coba mengolah Diberi kesempatan untuk mengenal aku Ya dan coba mengolah Segala pemberitaan yang mereka tahu dulu Dengan hati nurani dan logika mereka gitu loh Itu sih aku Aku jadi gini Aku gak mau dari aku mengklarifikasi Biar rekanlah mereka Mengolah sendiri dengan hatinya dan logika mereka gitu Punya teman sekarang? Ada, ada Teman-teman, teman-teman kan Teman beneran Punya gak? Ada teman-temanku dari SMP, SMA Masih berteman sama kamu? Masih Mereka masih percaya? Masih, tidak berubah sedikitpun Punya pacar? Karena itu juga hal yang tidak mudah harusnya buat Ya, aku membayangkan itu menjadi sehal yang tidak mudah Karena kamu ingin masa depan Iya Dan itu masih ada tantangannya juga Itu nanti aja dijawab Ada banget Itu nanti aja dijawab Ada ya? Itu nanti aja dijawab Off the record aja Oke, kita tunjukin foto sekarang Ini fotonya Lydia Pratiwi Maria Eleanor Kamu mau bilang apa sama Lydia Pratiwi? Kamu sekarang sudah ada disini sebagai Maria Eleanor Seandainya kamu bisa memberi pesan pada Lydia Pratiwi yang itu Kamu mau ngomong apa? Mau naseatin apa ke dia? Jangan terlalu bodoh Apa bodohnya? Ya sampai bisa ada di posisi itu Apa yang harusnya tidak dilakukan? Bukan apa yang harusnya tidak dilakukan Harusnya Harusnya bisa punya sedikit negative thinking Jangan hanya positif aja Jadi orang harus gitu Kak Harus punya negative thinking Harus punya negative thinking Orang bilang kan kita harus Selalu positive thinking Enggak juga Ternyata dalam hidup kita harus juga punya negative thinking Supaya kita selamat Pada saat itu kamu sebenernya sudah punya alarm itu Ada alarm itu yang kamu abaikan? Enggak ada Sama sekali gak ada Kamu menyesali itu Tidak ada alarm itu Ya Seandainya ada yang bisa ingin dirubah pada masa itu Kamu ingin mengubah apa? Kayaknya kalau itu Ya banyak kalau bilang mau dirubah tapi Dari sikap kamu mungkin? Ya mungkin harusnya aku lebih Lebih berani Lebih berani? Iya Berani untuk? Maksudnya lebih berani bicara Lebih berani untuk Ya untuk bicara sih sebenernya Untuk menolak? Aku gak mau membahas ke arah sana Tapi yang pasti aku berharap Aku bisa menjadi orang yang lebih berani harusnya Lebih berani untuk mengatakan apa yang ada di dalam? Iya apa yang ada di pikiranku Apa yang aku rasakan Apa yang Sebenarnya sudah Tidak sanggup Aku handle lagi gitu loh Harusnya aku lebih berani mengutarakan perasaanku Sekarang Maria Eleanor sudah berani kak? Sedikit-sedikit kak Belajar Belajar Jadi Maria Eleanor ini belajar untuk lebih berani mengutarakan Perasaannya Apa yang sudah tidak sanggup lagi dihadapi Sudah berani untuk mengutarakan pendapatnya Pelan-pelan Pelan-pelan Dulu kalau kamu ngomong pendapat yang kamu khawatirkan apa? Ya banyak pihak yang harus aku pikirkan Jadi maksudku Jaga perasaan orang lain? Iya Sekarang masih gitu? Aku masih gitu Makanya lebih baik kalau untuk hal-hal yang harus bersangkutan dengan pihak lain ya aku pikir ya mendingan gak usah dibahas lagi diem aja gitu Betul Kalau yang ini? Si abang Kapan terakhir kamu ngobrol sama si abang? Wah udah lama Udah lama aku Kalau sekarang kamu ketemu si abang kamu mau ngomong apa sama abang? Mau cubit-cubit kecil Cubit gemes atau cubit kesel? Cubit Kesel kayaknya Kalau dari bibirnya menitis Kesel Apa yang kamu pengen dilangan sama si abang yang bikin kamu kesel sama dia atau apa? Kamu ngerasa dicuekin sama dia? Enggak waktu proses pertama itu abang sangat bantu sampai proses banding tiba-tiba pas proses berikutnya dia lupa tuh lagi ngurusin yang lain Siapa? Ada lah pengusaha siapa aku lupa lah pokoknya di luar kota iya Sampai akhirnya turun putusan balik lagi aku makanya ngomong abang nih gimana gini 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 Terus dia kirim anak buahnya dateng lah beberapa kali tapi aku ngambek Jadi aku masih ngambek Harusnya Sampai sekarang nih? Enggak lah udah dimaafin cuma ya Ini tuh masuk bagian dari kamu pengen jaga perasaan si abang gak nih? Ya gak tau deh terserah kalo abang nonton pokoknya waktu itu pengen cubit Kamu ngerasa diabaikan dan dilupakan sama si abang? Iya waktu itu Waktu itu? Terakhir iya Kalo sekarang? Gak tau aku gak kontakkan lagi sama abang Telepon nih abang Baiklah Lanjut Kamu sekarang sudah berani juga bermain di sosial media Padahal kamu tau bahwa sosial media itu jaman sekarang tuh beda sama 14 tahun yang lalu ya Iya Kasus kamu berat tapi kamu tidak bisa membaca apa komentar orang Iya Tapi sekarang kamu bisa baca apapun itu bunyinya Sudah siap Sudah siap Setelah yang berikut ini jangka Kita baca Tidak 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 Terima kasih.